Setelah kekalahannya di medan laut, membuat Mehmed berpikir keras akan strateginya menundukan Konstantinovel. Dia merencanakan strategi jeniusnya, namun strategi tersebut tidaklah boleh bocor, bahkan para petingi Mehmed pun tidak mengetahui rencananya. Jalur tanah kemas sangatlah sulit ditembus, ada rantai baja terbentang sejauh 800 meter. Ketika ini menjadi penghalang, Mehmed harus membuat strategi lain menuju Konstantin. Itu tadi penggunaan kesehatan legenda Sultan Mehmed penakluk Konstantinovel, yang dimana cerita ini diadaptasi dari film Rise of the Empire Ottoman. Untuk film lengkapnya silahkan menuju streaming langganan Anda Netflix. Seperti apakah strategi jenius Sultan Mehmed? Sebelum lanjut silahkan subscribe, klik tombol lonceng biar channel ini tetap berdiri tegak. Sultan Mehmed kembali dari medan parah bersama asistennya, ternyata di dalam tenda sudah menunggu Halil Fasya. Asistennya kemudian memberiskan peta strateginya. Mehmed bertanya kepada Fasya, ada hal pentingkah? Fasya malahan bertanya, apakah Mehmed tidak akan melakukan kejahatan senjata? Karena menurut intelijian di dalam benteng, Konstantin akan kedatangan 40 armada perangnya dari bantuan para raja Erofa. Mehmed menolak kejahatan senjata dan dia akan melakukan penjarakan dengan strategi barunya. Namun sang Fasya tidak diberitahu seperti apa strateginya. Di dalam benteng Konstantin, kabar kedatangan 40 armada Eropa membuat baju liten warga semangat. Namun tetap saja, sebagian dari mereka memilih keluar dari kota tersebut. Bahkan Ratu Terma berani membayar Giovanni untuk bisa membawanya dia keluar dari Konstantin. Mehmed rupanya berencana membawa pasukan lautnya melewati Galata. Ya, Mehmed mengangkut pasukan laut lewat darat. Genoa adalah gubernur Galata. Dia tidak punya kepentingan dalam perang Mehmed dan Konstantin. Namun dia bisa masuk ke Mehmed ataupun ke Konstantin. Mehmed meminta posisi diam Genoa kepada Konstantin. Dia bahkan mengancam Genoa jika apa yang Mehmed lakukan di ketua Konstantin. Maka sesuatu yang menyakitkan baginya dan wilayah akan sangat pedih. Genoa memahami perkataan Sultan. Mehmed memindahkan meriamnya di Galata. Mereka menemakannya dari bukit Galata. Tujuannya adalah untuk meredam suara pembukaan jalur darat yang sedang mereka lakukan. Sementara di istana Serbia, Mara melihat General Ahungaria berkunjung ke kerajaan Serbia. Mara menatangi ayahnya sang raja Serbia. Dia meminta informasi tentang pasukan Serbia yang akan membantu Romawi melawan Mehmed. Namun raja menolak memberitahunya. Karena menurutnya, Mara adalah orang yang setia kepada Sultan. Mara memohon kepada ayahnya untuk tidak menyerang Mehmed. Karena menurutnya, jika Serbia membantu Romawi, maka kerajaan Serbia akan mendapatkan balasan yang sangat pedih dari Sultan Mehmed. Ketika Sultan makan malam, dia kedatangan tamunya yaitu Genoa sang ubernur Galata. Genoa merasa dirugikan Mehmed. Karena kapal dagangnya tenggelam ditembak Meriam Mehmed di daerahnya sendiri. Mehmed menganggap itu adalah kapal bajak laut Giovanni, kapal sekutunya Romawi. Namun Mehmed berucap, selama ada kapal Genoa di teluk tersebut, maka dia akan menghancurkannya. Mehmed meminta Genoa untuk memindahkan kapalnya dari dalam area tersebut. Namun selain itu, Genoa dan warganya merasa risih dengan dan terganggu oleh dentungan Meriam yang menembaki Konstantin. Karena Meriam Mehmed ada di atas Mehmed yang jenius membawa Genoa keluar tenda. Mehmed berucap, jika dia menunduki Konstantinovel, maka dia akan membangun ibu kotanya di sana. Dan Galata akan menjadi tetangga yang sangat dekat. Maka akan menjadi keuntungan bagi Galata sebagai koloni pebisni. Dan Mehmed meminta Genoa bersama warganya untuk memaklumi keadaan ini. Dan salah satu ancaman Mehmed adalah, bisa saja Meriam besar tersebut menghantam Galata, jika dia tidak mematuhinya. Genoa hanya tertunduk dan mematuhi peraturan Sultan Mehmed. Pembukaan jalur jelat selesai. Mehmed membawa kapal perangnya dalam semalam. Mereka bersiap melunjukkannya ke Laut Tanduk Emas. Di Geraja Konstantin, dia dikagetkan oleh lonceng tanda bahaya. Ternyata, semua kapal perang Mehmed sudah berari dalam pelabuhan Konstantinovel. Sementara di bukit seberangnya, Mehmed berdiri tegak memberikan komandonya. Mehmed memberikan perintah kepada Jagannos Basak untuk memindahkan artileri di Genoa ke pelabuhan. Dan artileri itu harus terlihat oleh Konstantin, supaya mereka merasa semakin ketakutan. Kekacauan terjadi di dalam benteng, sedangkan Meriam menghancurkan kota tersebut. Semua warga ketakutan, ini adalah teror serangan yang menakutkan. Pio Fani meminta dikirim pasukan ke sisi pelabuhan, kapal perang Mehmed yang telah mendukit Tanduk Emas, bahkan akan menyulikan bantuan kapal kerajaan Eropa. Sementara patungi Konstantin merasa heran dengan kehadiran armada Mehmed di pelabuhannya. Mereka heran kenapa Genoa tidak memberitahu pergerakan Mehmed di belakang kotanya. Pio Fani menyarankan untuk menyerang Mehmed di pelabuhan secepatnya, dan sang kapal yang berencana memujukkan armada Mehmed di lautan, dan kaisar pun menyetujuinya. Rupanya peminjara mereka didengar oleh asisten uratasi. Dia kemudian memasuki lorong dan masuk ke area perkembangan Mehmed. Penjaga menangkapnya dan membawanya ke hadapan Sultan Mehmed. Ana adalah nama wanita tersebut. Dia berniat memberitahu keadaan di dalam benteng kepada teman tuanya, namun dia tidak mengetahui namanya. Sultan bertanya informasi yang akan diberikannya. Ana bercerita bahwa pasukan Roma dan Tentagia Fani akan mengepung pelabuhan dan meminta Mehmed untuk menarik mundur armadanya. Tentu saja Mehmed menolaknya, karena tujuannya satu, menduki Konstantinovel. Namun Ana meminta suatu hal kepada Mehmed. Jika kelak Mehmed menduduki dan menjadi pemimpin Konstantinovel, maka jadilah pemimpin yang Mehmed janjikan. Di istana Konstantin, mereka merencanakan penyergapan armada Mehmed dan anggota Genua meminta bagian dalam rencana tersebut. Dan Genua memberikan sarannya agar penyerangan ditunda dan tidak dilakukan dengan terburu-buru. Kemudian dia berucap armada mereka harus menyerang di saat malam, agar pasukan Mehmed tidak bisa melihatnya. Giovanni pun mengancam Genua jika dia berhianat kepada Roma. Armada Itali bersiap menyerang. Mereka akan menenggelamkan armah Mehmed dengan cara sunyi. Mereka akan membakar 76 kapal dengan api napalam Yunani. Armada Itali perlahan mengenap menuju pelabuhan. Giovanni dan Kaisar mengawasi dari dalam benteng. Seiring alunan adan malam itu, setelah selesai salat Mehmed melancarkan penyerangannya terhadap kapal perang Itali. Mereka menembakkan meriam dan panah apinya dan semua kapal perang Koko pun tenggelam. Sultan Mehmed menyaksikan penyerang itu dengan gubernur Galata di sampingnya. Ya, Genua telah memucurkan canara Mawai kepada Mehmed. Kalahan armada Itali membuat Konstantin berdebat di istananya. Giovanni menyadari bahwa mereka dikhianati oleh Genua. Sementara Noratas tetap menyarankan untuk berdamai karena dia tidak percaya kepada orang Katolik. Dan Giovanni pun mulai menyangkalnya. Dia tahu apa yang Naratas lakukan di luar benteng Konstantin. Lalu, Kaisar menyuruh mereka untuk pergi. Konstantin kemudian menghadap patung leluhunya. Dia berjaji tidak akan melepaskan Konstantinovel kepada Sultan Mehmed. Dan kekaisaran Konstantinovel yang sudah berusia 1100 tahun adalah sebuah kekaisaran yang didirikan oleh Konstantinus. Anak dari Helena. Menurut ramalan orang Roma, kota tersebut akan hilang oleh Kaisar yang mempunyai nama dan ibu yang bernama sama. Dan Konstantinus IX memenuhi ramalan tersebut. Giovanni membunuh Genua si pengkhianat. Dan beberapa serangan darat, Mehmed mengalami kekalahan dari pasukan Giovanni. Mehmed mengalami kebuntuan di peperangan. Di bawah guyuran hujan, pasukan Mehmed sebagian kekurang makanan dan membuat mereka putus asa. Pertempuran selanjutnya semakin mengganas, namun Giovanni kembali memenangkannya. Rupanya, Giovanni memancing Mehmed untuk segera masuk ke dalam tembok. Namun, Genua Spasya sangat menginginkan berduel dengan Giovanni. Namun Mehmed menentangnya. Sultan Mehmed rup menghampiri Giovanni di luar tembok sendirian. Kemudian, dia berbicara dengannya. Sementara Konstantin melihatnya di dalam tembok dengan penasaran. Sultan Mehmed memuji Giovanni atas beberapa kemenangannya. Dan dia pun tersanjung. Mehmed menyebutnya dengan tentara bayaran. Dan Mehmed tahu jika dia memenangkan peperangan, sebuah pulau akan dihadiahkannya. Namun, rupanya pulau tersebut sudah Kaisar tawarkan untuk-untuk tiga pasukan bayaran lainnya. Suatu strategi yang jinnus dari Sultan. Mehmed menawarkan kekayaan yang lebih kepadanya. Bahaya Giovanni keluar dari Konstantin. Dan Mehmed berjanji akan menjadikan Giovanni menjadi gubernur Riaegea. Tanah yang dulu menjadi tempat Mehmed menimpa ke Sultanannya. Dengan perlindungan militer, Sultan Giovanni dibebaskan untuk berbisnis apapun. Dan yang paling menarik, semuanya tanpa pajak. Dan Sultan menjanjikan kekayaannya. Melebih Kaisar Kontanius IX. Giovanni diberi waktu sampai senjak untuk jawabannya. Dan dia rupanya berpik keras dengan tawaran Sultan Mehmed. Di Istana Noratas menganggap Giovanni berhianat. Namun Giovanni memberitahu bahwa Mehmed menyuruh Giovanni dan pasukannya untuk pergi dari Konstantinovel. Dan Mehmed akan mengampuninya dan pasukannya. Apanya Giovanni berbohong kepada Noratas. Di dalam benteng Giovanni memandang ternak Sultan. Dia mengirimkan jawabannya kepada Sultan. Dan di dalam pesannya dia pun berucap. Sultan, terima kasih atas tawaranmu yang murah hati. Aku sudah mempertimbangkannya. Tapi sayangnya, aku harus menelaknya. Setelah urusan berdarah ini selesai, aku akan merasa terhormat jika kau mengunjungiku di Lemnos. Sebuah penolakan yang halus dari Giovanni. Seolah Sultan harus memenangkan peperangan dengan tetap menjaga Giovanni memenangkan hadiahnya. Yaitu dengan cara Sultan Mehmed mundur dari peperangannya. Sementara di Istana Serbia, kabar tertahannya Mehmed telah sampai di Kuping Mara. Namun asistennya memberitahu Mara tentang astrologi. Dan semuanya merupakan kabar baik bagi Mara. Sesuatu pertana tentang kemenangan Mehmed. Dia akan memberitahu kabar tersebut langsung kepada Sultan Mehmed di medan pertempuran. Sementara di Konstantinopel, mereka menghadapi masalah baru. Giovanni meminta gaji untuk para pasukannya. Notaras kemaligram oleh Giovanni. Di saat mereka terancam, tapi Giovanni meminta bagiannya. Namun Kaisar menyadari, kerajaannya sedang bangkrut. Kaisar berhutang banyak uang. Namun Kaisar meyakinkan mereka, Tuhanlah akan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Dan ya, Kaisar memerintahkan semua artefak religius di Lebur. Untuk dijadikan koin yang dibayarkan kepada pasukan bayaran Giovanni. Tidak ada pilihan lain karena Konstantinopel bangkrut atas penyerangan Mehmed yang berminggu-minggu. Sementara itu, penjaga pantai melihat armada panesia bersiap di lautan luas. Mereka bersiap menuju Konstantinopel untuk membantu pertahanan kontanius. Dan kabar ini membuat gusar Mehmed. Sultan Mehmed mengumpulkan para petinggi perangnya. Dia menumpahkan kekesalannya. Karena pengumpulan mereka belum berhasil. Dan tantangan di depan 10.000 pasukan panesia menuju Konstantinopel. Namun Halil Fasad tetap pada pemikirannya untuk memilih kencataan senjata. Dia akan merancang syarat-syaratnya. Dimana semua yang dirancang akan menguntungkan Sultan Mehmed. Dan mengakui kemenangan perang tanpa penundukan Konstantinopel. Dia berpikir Mehmed bisa kembali menyerang benteng ketika Romawi lemah. Pasya optimis dengan keadaan pasukan Mehmed. Mehmed merenungkan tawaran Pasya. Sementara kabar mendekatnya ke Panesia membuat Konstantinopel senang. Dia meminta Giovanni menahan serangan pasukan Mehmed sebelum Panesia datang. Sultan menerima sebuah pesan penting. Dengan kudanya, dia berangkat sendirian di antara kabut dan malam. Di hutan yang dingin, Mara telah menunggu. Mara memberitahu bahwa Mehmed tidak boleh menyerah dan meninggalkan medan perang. Menurutnya, bintang-bintang telah sejajar. Dan ini saatnya Mehmed untuk menyerang. Menurutnya, bulan darah akan muncul. Dan ya, malam itu bulan tampak berbeda. Bulan memerah. Pertanah Gerhana Bulan akan dimulai. Dan menurut astronom Ottoman, jika Gerhana Bulan terjadi, maka kesiliran bagi musuh mereka. Yang artinya kemenangan bagi para pejuang Ottoman. Mara berjanji akan menemunya kembali di tahta Konstantinopel. Konstantinopel. Pasir dan pasukan Mehmed pun takjubikan Gerhana Bulan. Bahkan para warga dan kaisar pun terlenai dengan fenomena ini. Namun kaisar tahu tentang ramalannya. Konstantinopel akan jatuh ketika Gerhana Bulan atau bulan darah. Pasir tetap dengan kenjatan senjatanya. Dia memberikan syarat untuk kenjatan senjata. Namun, Sultan kembali membakar semangat pejuitnya yang tersisa. Mereka bersiap menunduki Konstantinopel segera. Di saat pagi, Sultan dan pasukannya dikejutkan dengan sebuah pemandangan aneh. Sebuah cahaya bersinar di atas Hagia Sofya. Dan kejadian ini membuat semua warga rasa. Mereka berpikir ini adalah kiamat. Dan Sultan Mehmed kembali percaya diri dengan kemenangannya. Dia membakar semangat pasukannya. Apakah pertanda alam menunjukkan kemenangan Sultan Mehmed dalam menundukan Konstantinopel? Strategi apa yang akan Mehmed lakukan untuk bisa menembus benteng Konstantin? Apakah dia akan berduel dengan Giovanni? Lalu kemenangan seperti apa yang akan diraih Mehmed seperti yang ditulis di dalam hadis? Dan apakah mereka berharapan dengan sepuluh pepusukan Indonesia? Untuk jawaban keseluruhan pertempuran Sultan Mehmed akan kita bahas di bagian akhir. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita perbutuhan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed, Sultan Muhammad Al-Fatih. Terima kasih sudah menonton. Silahkan share jika menurut Anda perlu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. See ya! Terima kasih sudah menonton.